Bupati Tabalong bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mengunjungi 3 desa di wilayah selatan yang masih terendam banjir pada 20 Januari 2021. Kunjungan kali ini disertai dengan penyerahan bantuan berupa paket sembako bagi warga yang rumahnya terendam banjir. Sebanyak 115 paket sembako dibagikan di sejumlah desa dengan rincian 30 paket untuk warga di desa Jirak, 25 paket untuk warga di desa Batang Banyu, dan 60 paket di desa Sungai Durian Kecamatan Banualawas. Kepala Dinas Sosial Tabalong, Abu Bakar Sidik mengatakan jika banjir belum mengalami penurunan, pihaknya akan terus memonitor dan menyalurkan bantuan. Karena menurutnya stok bantuan dinas sosial masih cukup untuk didistribusikan kepada warga yang terdampak banjir. Dia juga mengharapkan adanya solidaritas kebersamaan seluruh pihak untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah, sehingga mereka tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Mohd Aryadi, Tipita Balong, melaporkan.